Intro Seks yang sehat memang bisa menimbulkan rasa nikmat Kenipatan seks seringkali terganggu karena seks yang dilakukan tidak sehat Pertama, seks yang tidak sehat seperti apa? Yang pertama adalah seks dilakukan tanpa melakukan foreplay Langsung, tembak langsung, udah kayak ayam, udah kayak kucing Gak ada namanya, ini akibatnya apa? Si wanita juga terasa sakit, si pria juga jadinya akhirnya cepat keluar juga Tidak ada rangsangan-rangsangan Dua, seks yang tidak sehat ada dilakukan bukan dengan pasangan Ada perasaan takut berdosa Ada perasaan sehat gak ya dia, memasukkan penyakit gak dia Waslas itu juga bisa mengganggu potensi seks Dan kemudian kalau sampai dia menularkan penyakit kelamin Maka disitulah bencana Kalau yang ditularkan hanya penyakit-penyakit yang boleh dikatakan bisa diobati Seperti GO, ataupun kelamidia, masih oke lah Tapi kalau sampai ditularkannya HIV AIDS Bencana itu Seks yang tidak sehat adalah seks yang dilakukan juga Dengan apa, tidak dengan perasaan cinta Itu juga sering sekali ya Suami yang mengancam istri ya Istri yang mengancam suami Jukup banyak gitu, ada juga Sampai istrinya mungkin karena gairah seksnya ketinggian ya Suami lagi di garasi, lagi ditarik-tarik Ayo di dalam mobil aja, ayo di akhirnya Si suaminya juga melakukannya dengan terpaksa Dan kadang-kadang terjadi disfungsi ereksi disitu Jadi artinya juga tolong Boleh saja memilih tempat Tapi pilihlah tempat yang sehat Jangan sampai di garasi yang di tempatnya pengap Akhirnya bukannya menghisap udara yang segar Akhirnya karbon monoksida, akhirnya pingsan Kemudian seks yang sehat juga Harus dilakukan dengan variasi-variasi Dengan teknik-teknik yang baik Jangan sampai itu-itu aja yang dilakukan Itu juga tidak sehat Karena si istri sudah lama Pasti deh dari sini ke sini Pasti deh dari sini ke sini Pasti deh dari sini ke sini Sudah dibaca petanya Tidak ada kejutan-kejutan lagi Wah Sambil merupakan Udah pasti deh Udah pasti yang dipegang disini Udah tau deh Udah tidak ada lagi sesuatu hal yang surprising Itu juga seks yang tidak sehat Yang akhirnya mengakibatkan kebosan Oke Udah sampai jumpa di tempatnya Udah sampai jumpa di tempatnya Terima kasih.